Intro Yamaha MT-09 Tracer GT Nah, yang versi GT ini Tidak pernah masuk ke Indonesia secara resmi Seperti gue sudah bilang di video kemarin Jadi, Tracer GT adalah yang namanya GT kan Grand Tourer gitu Jadi, versi yang lebih fokus ke touringnya Kalau yang Tracer biasa dulu sempat masuk ke Indonesia Itu semuanya setau gue sold out Dulu kita juga ada video pernah nyobain Punyanya Ano, Stefano Berantono Nah, kita lihat lebih deket lagi yuk Langsung soal si Tracer GT ini Humpung lagi pakai motornya ada di sini nih So, Tracer GT apa yang beda dengan yang Tracer biasa? Pertama-tama kalian bisa lihat Jadi ini yang model year 2022 ya Kalian bisa lihat muka depannya itu sudah Yamaha yang ala-ala sekarang banget ya Jadi lampunya dua kecil di bawah Seperti R6 sama R1 Jadi mukanya agak-agak sporty ya sebenarnya Kayak kurang tourer gitu Tapi ya, it is what it is It looks really nice Bagus, gue suka banget Kalau lampu belakang Masih lampu MT Bahkan yang MT-9 biasa juga lampunya sama Yang gen pertama ya Kayak gitu Sebelum yang facelift ke gen 2 Nah, ini Buat kalian yang belum nonton juga Motor ini gue pakai Selama first leg trip ini Yang belum nonton video awal Nanti gue kasih link di sini ya Video bareng teman-teman Dan bareng Om Roni RONSTUR Kita touring keliling Thailand Utara area Terus motor ini yang gue pengen highlight itu Dia fiturnya banyak banget Nah, jadi Kita sembari lihat Ada apaan aja sih Nah, ini tuh Bisa kalian lihat ya Speedonya adalah highlightnya lah gue bilang nih Speedonya 2 gitu Ada yang bilang kayak Pesawat tempur ya Kokpit pesawat tempur Tapi gue bilang ini kayak Squidward Kalau pakai kacamata hitam Ini alisnya Ini kacamatanya Ini hidung ya Ocak banget ya You cannot unsee that Once you've seen it Kuncinya itu kurang lebih sama lah Sama R1, R6 Yang di pasaran Indonesia Jadi motor ini MT-9 Tracer GT Kasarnya Very loaded lah Maksudnya untuk jalan yang super jauh Bisa banget Terus teknologinya itu komplit banget Cuman gue agak menyayangkan Sini motor gak masuk Indo Soalnya Cakep banget gitu I don't know why Tracer masuk Tapi yang Tracer GT gak masuk Gak tau kenapa Yaudah guys Gue tau kalian udah penasaran Gimana Impresi naik si MT-9 Tracer GT ini Kalau gitu Tanpa lebih banyak baby bull lagi Kita lanjutin di jalan ya Naik si MT-09 Tracer GT Cruise Control Set Dia udah nyala Tinggal set Lepas tangan Dia jalan sendiri Jadi Bisa dibilang Motor ini kan Tourer ya Lebih tepat yang bukan adventure Jadi Cocok banget untuk jalan-jalan Kayak gini Yang kita lewatin dari tadi itu Jalurnya Kayak highway gitu By the way Ngeram atau ngopling Atau Kalau ngopper gigi Gue gak tau deh Atau matiin cruise-nya Cruise-nya mati sendiri Jadi jalur kita yang kayak tadi Ini cocok banget lah Buat Si MT-09 Tracer GT ini Karena dia itu adalah Motor Tourer ya Jadi bukan adventure gitu Jadi Emang untuk touring gitu Bahkan Bawaannya aja tuh Harusnya dapet sidebox Cuman kebetulan Ini motor sewaan Gak dipasangin Mungkin takut terlalu lebar Digantiin box belakang SW Motex Bukan kaleng-kaleng bos Mantep banget Torsinya sih gak ada obat ya Apalagi di asfal Thailand nih ya Jadi asfalnya kan beda Sama di Indonesia Terutama saat bandingin Motornya digeberi tuh Sliding-sliding terus guys Ntar kita turunin windshield dulu Easy access banget Tinggal dimencet Seturun dia udah Jadi bisa on the go Enaknya Jadi entah kenapa ya Mungkin band belum panas Atau gimana Motor tuh lu geber Gigi satu Ngeet Kayak saatnya Shotbook Marit tuh awal sadar pas Baru ngambil motornya Ketemu yang lain Gue sempet nyoba ya Maksudnya biar Ngeet Power Willy gitu Tapi kok Ngeet Rp.m nya naik-naik terus gitu Tapi Motornya gak naik Jadi kayak Kurang grip Ban belakang Padahal Terus gue pikir Apa? Ban Tekas Ban jelek Terus gue liat Bannya relatif baru Nah Yang bingungin lagi Gue gak tau Atau ke slide Yang gue kayak tadi gitu Masih hitungannya terkontrol ya Mungkin karena motornya Pinter gitu Jadi Jadi motor ini Gue jelasin sedikit dulu ya Kemarin Pas ngambil Di Sewaan motornya Dia bilang kan You know how Gini-gini Jika tidak Gue jelaskan Ngomong gitu kan Inggrisnya disini kan Campur-campur gitu Jadi gue bilang Oh iya udah tau Bisa lah Gini-gini belajar sendiri Sengaja gue pengen liat Seberapa intuitif Sistemnya Si tracer ini loh User interface nya Ntar naikin lagi guys Lagi high speed Berasa banget anginnya Nah jadi Relatively easy ya Jadi typical Mogey Yamaha sekarang Ini kan yang Di kanan ini Kayak R1M R6 baru gitu-gitu Diputer Untuk kita Milih Jadi ini tuh Purser nya Mau dipake kemana Tuh liat Jadi untuk Merubah settingnya itu Kalau misalnya Untuk merubah setting ini Kan ini kayak Preset aja gitu Jadi kayak Biar quick access Menunya Jadi kita tinggal Lihat pilih yang mana Terus di klik Dia nanti jadi putih Terus kita bisa scroll Mau ganti menu apa gitu Cuma agak nyebeliin scrollnya Ini kadang dipencet Dia malah muter Kalau gak ngepencet gitu Nah Untuk Merubah mode Jadi dia itu Kemarin gue awal Sempat bingung Tapi habis itu Nggak lama ngerti Jadi lumayan gampang Dipelajari lah Dimengerti gitu Jadi dia itu Ada beberapa Mode nih Kalian bisa lihat Kan ada Suspension mode Ada D-Mode Terus ada TCS mode Jadi untuk Pindah mau setting Yang mana tuh Tombol mode ini Yang depan Set Nah Ini kan TCS mode Terubah lagi Jadi D-Mode Terubah lagi Jadi Suspension mode Lagi Jadi ada 3 Nah untuk Merubahnya Ya tinggal pake yang ini Aja naik turun By the way Suspensinya Sudah elektronik Kalau kalian bisa lihat Ada kabelnya Nanti gue jelasin Sebentar lagi ya Jadi Untuk ganti Kita tinggal slot Nah itu dia Ganti jadi A2 Habis itu Balik lagi 1 Suspensi kebetulan Cuma ada 2 Atau lebih Nggak tau sih Nanti coba kita lihat Nah Terus Misalnya kita mau ganti Riding Mode Kita tekan mode dulu Sampai dia ke D-Mode Terus ada 1, 2, 3, 4 Tapi harus tutup gas Ini Kalau nggak dia Nggak mau ganti Gitu Kalau kita mencet-mencet Jadi tutup gas 4 Tuh Buka gas Nggak mau 4 itu paling lemot Ini dibuka gas Tuh Kayak lemot banget Terus Naik ke 3 3 I guess Lebih agak sedikit responsif Ya kayak Buat dalam kota Mungkin masih enak gitu loh Jadi nggak terlalu yang jerky Typical MT9 Torsi besar Terus kita Naik ke 2 2 Udah lumayan narik Nah Udah Mulai Agresif nature-nya Nongol gitu Terus Kalau kita pake di mode 1 Ya Paling agresif dia Oh iya Btw ngomongin motornya Dia sudah push shift naik turun Jadi Terus gue juga notice Lucunya Di speedonya itu kan Ada QS Maksudnya Quickshifter udah on gitu ya Terus Kalau misalnya kita ngegas Yang nyala Yang panah atas Tuh nyala hijau Maksudnya Sudah siap di Quickshifkan gitu kan Terus Kalau kita lepas gas Nyalanya yang turun Sudah siap di auto Blippin gitu loh Small detail aja Gue kemarin Meratin nih kok Ijo-Ijo nya pindah-pindah Oh ternyata kayak gitu Maksudnya Oh iya Terus terakhir Tadi mode 1 lagi Adalah TCS mode TCS mode itu Bisa pakai 123 sama M Dia suka gak mau Gue bingung Mungkin harus lower speed kali ya Jadi M itu manually adjustable Biasa kan 123 terus off Kalau dia tuh M Nah untuk setting itunya nih Gue jelasin nih Gue kasih lihat Videonya lebih detail Gimana M itu Apa aja yang di setting Ini ada TCS itu Traction control Bisa 123 Tapi gak bisa off Terus slide control SCS 321 ya Sama Oh bisa off malah bahkan Bisa sliding sliding drifting Nah terus lift control Jadi kasarnya wheelie control lah Nah ini 1, 2, 3 Dan off Kita seperti biasa Pasti offin Nah jadi Uniknya tuh ya nih motor Kan dia tuh ada 6 axis IMU Jadi motornya tuh tau Dia tuh lagi Lean ke depan Ke belakang Ke kiri, kanan gitu Canggihnya itu Traction controlnya Jadi terbagi Jadi 3 Apa ya ngomongnya ya 3 separate Function gitu loh Jadi Ada TCS Traction control Misalnya lagi nikung Bandanya slip Dia cut power Jadi aksisnya tuh IMU nya tau Kita kan lagi leaning Jadi TCS nya berfungsi disitu SCS itu Slide control system Nah ini yang tadi gue bilang di awal Mungkin slide-slide Sebatas gue tadi tuh Hitungannya masih terkontrol Kalau misalnya SCS dimatiin Slide nya berantakan kali ya Gak tau dan gak mau coba juga Habis itu Paling bawah itu ada Lift control terakhir itu ya Lift control Willy-willy Jadi TCS bisa tetap nyala Slide control tetap nyala Lift control mati Misalnya lu mau willy-willy Bisa cuy Mantep banget Jadi nih motor Bener-bener apa ya Ya mungkin emang motor modern Sudah begini semua ya Sudah lengkap lah Usernya bisa adjust So many parameters gitu loh Jadi mantep banget Oh ya Ngomongin Suspensi yang tadi gue bilang ya Jadi Kan tadi gue tunjukin nih Misalnya kita masuk ke Suspension mode A1 A2 Jadi Kerennya dia Electronic suspension Jadi gue notice dari kemarin Kan gue cobain A1 A2 Bedanya apa sih A1 sama A2 Jadi kalau A1 Gue berasa lebih stiff motornya Terus kita ganti ke A2 Selang 2 detik lah Langsung berasa agak lebih empuk Kan gue coba genjut-gelut ini Ngetes ya perbedaan shock belakangnya lah ya Jadi lebih empuk cuy Wuhuuu Wuhuuu Kompot standarnya udah lumayan ya Ngomong-ngomong motor ini tuh Mesinnya ternyata beda loh Sama MT yang keluaran pertama Nah tapi jujur gue gak tau sih Apakah ini tuh Full All new engine gitu Atau Cuma Kayak ZTX25, ZTX4 Beda jeruannya aja Atau gimana Soalnya Mesinnya itu 889 cc Kalau MT9 yang naked Awal itu kan 8,5 cc Jadi ini cc-nya lebih gede guys Power nya 115 hp Ya masih gedean Super Sport 600 lah ya 120-130 Tapi dia torsinya gede 64 atau 67 gitu Maksudnya untuk mesin 3 silinder itu gede Bisa sama kayak Wuuu Bisa sama kayak Mesin 2 silinder 6,5 gitu Maksudnya kan badak Panci Dia bisa sama tapi 3 silinder Suaranya sih enak banget Gue demen banget Hahaha Joss Far Joss Gang Balik lagi Tadi ngomongin Kontrolnya ya Kontrolnya di awal Intimidasi sih Kemarin gue bilang kan Tidak, tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Terus pas gue liat Cancu Maaf kalau ada jawir Ini soalnya Rata-rata orang jawa Semua gue jadi Ngikut ke bawah Nah ini Anjir Ini nya Switch gear rame banget Tapi ini sama persis Sama yang ada di TMAX DX MT10 Jadi Ya It's quite intuitive lah Gampang dipelajari gitu Oh iya dia bahkan ada heated grips Jadi gue nanti mungkin di Harusnya kalian sudah liat lah Mungkin di trip videonya ya Jadi pas di daerah dingin Kita bisa nyalain heated grips Tinggal di scroll aja nih Di sebelah yang Di sebelah menu nih Pencet terus di scroll lagi gitu Nanti dia ada beberapa Level Heatnya Seberapa panas gitu loh Berhubung kita akan ke daerah gunung Ya which kalian sudah nonton videonya Mungkin akan kepake ya Terus Brakes Jadi motor ini Remnya Lucunya beda ya Dengan Yamaha yang lain gitu Soalnya Yamaha yang lain kan Yang Ibaratnya flagship Dari tiap tipe itu Biasanya Remnya itu Master remnya berembo Kalau ini Master remnya pake Nissin Radial Tuh Nissin bukan berembo Kalau R6, R1 kan Bawaannya sudah Berembo OE kan Bukan yang RCS Tapi yang OE Versi lebih bawahnya loh Harga 2 jutaan Kalau beli terpisah Nah kali ini pakenya Nissin Radial nih Lucu sih Feelnya sih Ya gimana sih Rem Bawaan pabrik ya Agak-agak bagel Keras gitu Tapi motornya sih berhenti Dan ABS nya Berasa pinter gitu Nah itu kan ada kalian Lihat tuh BC Gue kemarin sudah googling sedikit BC itu brake control Tidak ada banyak post yang menjelaskan brake control sih Tapi gue asumsi mungkin ya Maksudnya kayak combine ABS gitu loh Nah tapi BC itu bisa di setel levelnya 1, 2, 3 kalau gak salah Jadi gak tau mungkin seberapa dia nge-link Atau seberapa ABS nya Intrusif nya Tapi lucu namanya bukan ABS mode Kalau di motor-motor Ducati kan ABS 1, ABS 2, ABS 3 Kalau ini Brake control Terus Merubahnya lewat menu dulu Tapi the brakes feel pretty oke Rem belakang agak dalam Tapi kayak dalam-dalam ABS gitu loh Jadi Kayak dia menyesuaikan Ke kita lagi slide atau enggak gitu Oh ya ngomongin motornya Tadi quickshifter dan autoblipper Jujur gak tau ya Gue berasa agak keras Agak kasar gitu Maksudnya Gak se-halus Let's say ZX25 gitu Jadi gue kadang-kadang Autoblipp nya oke sih Cuma shifter nya keras dipencet tapi Kadang-kadang gue kayak Kalau naiknya malah kelingkaran kasar ya Tuh Gak tau sih motor ini sih Motor ini sudah 36.000 kg ya namanya motor sewaan kan Motor favorit Gak tau apakah itu faktor Apakah belum diganti oli Apakah gimana Motornya gak keras Tapi kalau autoblipp nya kurang bersemangat Jadi cuma deng deng Gue lebih kadang gue autoblipp sendiri Maksudnya Ngeblip sendiri Refmatch deng deng Lebih enak Terus konsumsi bensin nya Kok agak surprise sih Ini motor Konsumsi bensin nya itu tuh 22.7 km per liter Itu tuh bisa dibilang mirip sama ZX25 standar itu 1 banding 24 Terus Ninja 6.5 dulu pernah megang Joey Itu 122 Jadi kayak Untuk 3 silinder Tenaga 115 horsepower Bensin nya bisa nyamain Hampir sama sama motor yang Satunya 50 PS Hingga 6.5 itu berapa ya 60an 70 lah Hebat juga ya Memang Gak tau apa mapping nya didesain untuk Turing-turing yang jadi lebih irit gitu Turing jawa atau gimana Nah tapi power nya nih gue jujur agak bingung mengendalikan ya Soalnya Gak tau ya dari tadi coba-coba angkat gitu Gak segampang MT biasa gitu Apakah Ada elektronik lagi yang gue gak tau Padahal lift control sudah dimatikan Apakah tipikal unit ini Kopling sih gak selip Kopling sih aman Digeber juga gak ada selip-selip gitu Lari motornya Atau mungkin nanti kita harus coba berdiri kali ya Stegger Lebih gampang naiknya gitu Ada bobot ke belakang Sorry motornya sorry Ya beginilah guys Kira-kira buat yang Belum pernah lihat Kalau gak salah Harald dulu kan sudah pernah pakai ya Sewa di Malaysia MT9 Tracer GT Motor ini ganteng sih Depannya tuh kayak R6 Kayak R1 Lampunya kecil di bawah gitu Dan ini yang model terbarunya Kalau Tracer kan dulu kita sudah pernah coba Ada videonya juga Dulu punya si Anno Stefano Wirantono Yang warna merah Kalau ini Tracer GT Berarti GT itu kan Grand Tourer ya Bahasa umumnya ya Gue gak tau bahasa Yamaha apaan nih Anggeplah Grand Tourer Memang motornya buat touring gitu Jadi perfect banget untuk Jalan-jalan seperti kayak gini Ya touring gitu Nah mungkin gak tau kenapa ya Kan motor ini gak ada di Indonesia At least secara resmi dari ATPM gitu Atau IU pun Gak tau ya kenapa gak masuk ke Indo Padahal yang MT9 Tracer waktu itu masuk Dan feeling gue pasti laku semua sih Karena lihat ya which Mungkin unitnya juga gak banyak Meskipun Tapi Ngeliat dijual tuh harga second-secondnya Agak-agak digoreng pasar gitu Jadi Yang ini gak masuk Gue bingung kenapa Padahal keren motornya Pasti banyak Ya let's say mungkin Orang-orang Harley Atau GS Atau Orang-orang yang emang demen touring Bakal tertarik gitu Beli ini motor Masuk ke Indo sih Harga berapa ya Bisa 300-400 mungkin Wow Electronic suspension Cuman reloadnya Nyetela masih manual Mungkin dia berubah Compression and reboundnya ya Ini kita dikelilingi lautan Vistrom Jadi kalian juga sudah lihat Pasti di main videonya ya Kita Di Leg X10-nya Kita pakai Vistrom Video test rate Vistrom coming soon Karena motor ini juga gak ada di Indonesia ya By the way Di Thailand Di Chiang Mai anyways Lucu Gak pernah denger klakson sekalipun Tapi tuh mungkin nanti kita bahas Di video terpisah lah ya Gue tuh pengen bikin video perbandingan gitu loh Apa tuh Telek tuh Gajah kayaknya Gue pengen bikin video perbandingan Biar apa ya Kan pasti banyak juga yang penasaran Bedanya traffic disini sama di Indonesia tuh gimana Nanti gue bikin video terpisah aja Gue sudah banyak ambil-ambil footage Proof gitu Ciri khas MT tuh ada siulannya gitu ya Tiga silinder tuh entah kenapa Gak MT Gak Triumph Kayak ada siulannya gitu Lucu banget Oh ya by the way Motornya tuh ada Power socket Tapi di depan sini nih Buat nge-charge Tapi gue gak punya Gak bawa adapter USB-nya itu Oh Master M ini sini Gue baru perhatian Lucu Banjo-nya disini Ini bisa nih buat ninja karbu nih Kalau yang di-re-nya Gue gak pasang di-temis Soalnya banjo-nya dibawah Mentok fairing sini Ini kalau belok Interestin Display-nya gue suka banget Keren nih Pas dia idle begitu Terus pas kita rubah setting Kayak garis-garisnya narik gitu Sia anjay keren banget Wuhh This bike is really awesome ya Cool Pengen gue punya motor touring yang gue tugal-gugalan Tapi ya apa boleh buat Gak ada di Indonesia Yawes guys Semoga ini Agak sedikit Buat kalian less penasaran Dan sedikit menambah informasi Soal Satu motor unik yang tidak ada di Indonesia ini MT-09 Tracer GT Gue yakin sih Kalau dimasukin Mesti laku pada Bentuk keren Dipake enak Fitur bejibun Bisa lah Ini nyaingin KTM-KTM gitu Motor-motor Eropa yang touring juga Tapi sayang sekali Tidak dimasukin Yaudah guys Mungkin video test rider Sampai sini dulu ya Signing off From another video From Here in Thailand As always I thank you guys for watching Until next time